hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengatasi otomatis repair ya kita mengatasi mengatasi automatic repairnya dengan memakai sistem restore tapi di sebagian laptop ya sistem restorenya itu minta konfirmasi artinya enggak bisa di next ya nanti akan saya contohkan seperti apa dan ini laptopnya kita hidupkan dulu teman-temannya laptopnya ini Hai lagi sakit ya kita kita obati nah ditunggu dulu ya nanti akan ada pesan error seperti ini teman-teman jadi yang pertama itu prefer otomatis repair ya ini sering-sering banget terjadi pada Windows 10 ya penyebabnya karena kehabisan baterai bisa juga karena sering ditekan tombol power atau gagal Windows update ya seperti itu sering banget ya yang kayak gini jadi ini untuk teman-teman kalau misalkan teman-teman mau atasi dengan cara sistem restore ya di sini klik advance ya selanjutnya teman-teman pilih troubleshoot misalkan ya troubleshoot terus expand lagi di sini ada sistem restore teman-teman pilih sistem restore nah ketika udah sistem restore nanti akan muncul seperti ini user ya di sini teman-teman jangan memasukkan password ya jangan langsung continue saja ya seperti ini nanti akan ada tampilan tampilan putih seperti ini teman-teman ya di sini masih bisa di next ya di sini masih bisa ini videonya kurang jelas ya videonya kurang jelas karena kameranya jelek ya Nah ini misalkan teman-teman pilih tanggal nih di sini pilih tanggal tuh nah misalkan teman-teman next nah disini itu teman-teman enggak bisa klik next lagi karena sistem restore nya minta konfirmasi bagaimana ini caranya maka teman-teman kalau misalkan di posisi seperti ini silahkan di close lagi tampilan ini tampilan sistem restore nya dan kita buka kamen prom nah silahkan teman-teman buka kamen prom nanti ketika muncul kamen prom seperti ini ya Hai teman-teman silahkan ketik eh sesuai yang di video ya harus sama jangan lebih jangan kurang ya tulis net spasi star spasi VSS lalu enter ya nah dia akan seperti ini ada tulisan sukses ya teman-teman ketik lagi ya di sini ketik lagi harus sama ya tulisannya rs terwi titik XC spasi garis miring offline titik 2 ya offline titik 2 C titik 2 lagi garis miring kebalikannya nah garis miring terus Windows sama dengan aktif nah sama dengan aktif kalau udah teman-teman silahkan enter lagi ya enter maka dia akan langsung masuk ke ke sistem restore teman-temannya dengan masuk ke sistem yang merestore lagi seperti ini Aduh saya rabai nah saya akan redupkan sedikit ya nah seperti ini Hai nah ketika muncul seperti ini teman-teman silahkan next lagi seperti biasa seperti tadi ya pilih tanggal next lagi dan disini kita sudah bisa mengklik next teman-temannya ya kalau misalkan sudah ya kalau tanggal bebas lah mau yang mana aja dipilih satu-satu ya kalau gagal pilih satu lagi kalau gagal pilih satu lagi ya seperti itu kalau si semesternya gagal nah silahkan yes maka sistem restore nya akan berjalan dan akan berlangsung jadi teman-teman silahkan tunggu saja ya di proses ini ada yang lama ada juga yang yang cepet ya paling cepetnya itu 15 menit paling lamanya itu bisa nyampe 3 jam jadi untuk teman-teman misalkan lama nih jadi jangan panik dulu ya ditunggu saja semoga eh masalahnya teratasi semoga laptopnya sehat kembali ya bisa belajar lagi bisa bekerja lagi gitu karena itu yang yang kita harapkan teman-temannya karena kalau misalkan enggak ada laptop kita terhambat juga kalau misalkan ada kerjaan yang yang memerlukan laptop ya harapannya sih seperti itu ya bisa teratasi memakai sistem restore nah disini ditunggu aja dulu ya nanti dia akan restart teman-teman dia akan memulai sistem restore sendiri dan memulai sistem restore kembali ke settingan awal cara kerjanya itu ya cara kerjanya sistem restore itu mengembalikan sistem ke tanggal sebelum error ya asalkan itu sistem restore nya hidup hidup sebelum sistemnya error ada juga dari sebagian laptop sistemnya belum hidup atau misalkan yang punya laptopnya enggak tahu cara mengaktifkannya enggak lupa itu atau enggak paham ada sistem restore yang belum hidup ya jadi itu enggak bisa digunakan ini masih untung sistem restore nya masih bisa nanti akan muncul seperti ini restart sendiri teman-teman dan ini ditunggu saja ya ditunggu saja nah paling lama itu kalau ditampilan ini biasanya agak cepet ya yang lama itu ditampilan bagian sistem restoring file atau finalis finalis lah tulisannya ya itu lama banget teman-teman nah untuk teman-teman misalkan udah pakai sistem restore tapi gagal atau wiset gagal cara memperbaiki otomatis repair ya jadi teman-teman bisa cat saya aja di WhatsApp semoga bisa bantu gitu kan atau kita sama-sama cari solusi gitu ya senang saya kalau misalkan bisa bisa bantu orang yang susah karena dulu sebelum saya kena laptop ya pernah mengalami seperti ini dan galau banget eh jadi Hai pusing gitu ya eh tahulah apa yang dirasakan ya ke-2 lagi ngebutuhin laptop gitu tapi kita nggak bisa memperbaiki ya jadi saya senang banget kalau misalkan bisa bantu teman-teman yang lagi kesusahan ya nah kemarin teman-teman ada yang nanya katanya bang konsultasi bayar nggak nggak ya silahkan aja cek nggak bayar kok nggak bayar gratis senang jadi saya banyak temen gitu tiap malam ada yang teman-teman ini senang tiap malam sampai jam 11 ya konsultasi dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam saya tetap temannya jadi untuk nomor telepon ada di deskripsi atau di channel nah ini udah selesai teman-teman sistem restorenya udah kita kembalikan dan laptopnya sudah bisa masuk Windows ya teman-temannya ya dan semoga teman-teman laptopnya sama seperti ini ya berhasil artinya permasalahan sudah kita atasi dan jangan sampai keulang lagi kehabisan baterai gagal update gitu atau sering dimotikan tombol power gitu ya jangan kau lagi yang kayak gitu lagi untuk cara ini bisa digunakan di berbagai merek laptop ya jadi silahkan teman-teman coba sendiri oke teman-teman terima kasih sudah tidak menonton jangan lupa subscribe channelnya kalau misalkan nggak mau nggak papa sudah hadir pun saya sudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh